Ya baik anak-anak seperti biasa mari kita terlebih dahulu mengawali hari kita dengan selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan sebelum menghadapi hari kita nanti. Oke terlebih dahulu mari kita akan berdoa silahkan Aileen pimpin kita dalam doa silahkan. Ya terdengar silahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih atas berkata kemarinnya. Tuhan kami sudah bisa duduk dengan ini. Dan sekarang kami mendengarkan firman ini dan setelah itu kami baca. Selamat berkati kami. Terima kasih Aileen. Baik sekali lagi yang sudah stay di kamera jangan dimatikan lagi ya. Oke mari kita mendengarkan sebuah pujian bukan mendengarkan menyanyi bersama. Mari terima kasih Tuhan lagu yang familiar ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus ku buat anugerah yang kau beli. Sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus ku buat anugerah yang kau beli. Sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Ya baik anak-anak mari selanjutnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini dikutip dari kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Sekali lagi firman Tuhan pagi ini dikutip dari kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Silahkan Monica, Casey, dan Aileen bergabung dalam kamera silahkan. Oke. Bunyinya demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita. Ya sekali lagi. Bunyinya demikian. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita. Ya baik anak-anak. Pujian tadi dengan firman Tuhan saling berhubungan. Yaitu apa tema hari ini adalah bersyukur. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Velo V sudah di sana. Pagi ini tenang ya. Adik tidak lagi ganggu. Oke. Monica juga sudah di sana. Aileen silahkan turun ke sedikit kameranya. Jay. Supaya kelihatan. Oke. Lalu jangan lupa senyum. Ya. Jadi firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Atas kebaikanmu. Lalu yang berikut. Firman Tuhan pagi ini. Tadi pujiannya. Pujiannya pagi ini. Terima kasih Tuhan. Ya. Bersyukur. Atas apa yang sudah diberikan kepada kita. Atas semua. Segala sesuatu yang sudah ada pada kita hingga saat ini. Baik itu kebahagiaan. Maupun kesedihan ya. Air mata pun selalu mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik. Oke. Lalu firman Tuhan pagi ini. Apa yang kamu lakukan. Lakukanlah atas nama Tuhan ya. Lakukanlah atas nama Tuhan ya. Jadi artinya apa. Mari kita selalu hidup dalam nama Tuhan ya. Jadi biasanya begini. Paling sederhana orang selalu bilang begini. Jangan berkata-kata yang ini apa. Kasar atau berkata-kata yang tidak-tidak ya. Biasanya begitu orang bilang. Awas hati-hati perkataanmu adalah doa. Nah itu adalah salah satu wujud nyata. Dari apa yang harusnya kita lakukan setiap hari dalam nama Tuhan. Ya. Oke. Jadi misalkan ini apa. Velove atau Monika ya. Monika. Jadi Monika setiap pagi misalkan kalau jangan lupa senyum. Nah itu adalah salah satu tindakan dalam nama Tuhan. Ya. Lingga Pasar Ibu di sana. Boleh. Jay Isbandi. Brandon. Ya. Boleh senyum tidak apa-apa. Senyum itu tidak dilarang ya. Oke. Nah. Jadi lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan. Kerjakan tugas tidak dengan bersungut-sungut ya. Ini tugas ini saya sudah kerja tidak selesai-selesai malah tambah berat. Wah kalau bersungut-sungut hasilnya bisa bahaya hasilnya juga akan bersungut-sungut ya. Nah tapi kerjakan oke saya sebagai seorang pelajar sadar. Saya sebagai seorang pelajar berarti tugas saya adalah belajar menyelesaikan tugas. Menyelesaikan soal ulangan dan lain-lain. Ya. Apalagi minggu depan hari selasa. Hari selasa minggu depan setelah nyepi masuk dengan masuk kita langsung menghadapi PTS. PTS ya. Langsung kita menghadapi PTS. Nah. kemarin Mister sudah share jadwal kisi-kisi dan jadwal kisi-kisi dan peraturan PTS ya di orang tua ya. Oke nanti sebentar coba Mister share di grup kelas supaya anak-anak bisa sekalian lihat. Nah disana ada berbagai macam ada aturan-aturan berbagai macam aturan. Nah maka kita harus mengikuti alur atau aturan tersebut supaya apa? Supaya ujian berjalan dengan lancar. Ingat aturan dibuat tidak untuk mengekang kita semua. Begitupun aturan atau larangan yang dibuat oleh Tuhan. Jangan kamu bersaksi dusta. Jangan maki-maki. Jangan berkata kasar ya. Jangan melawan orang tua. Nah lalu kamu jangan berkesimpulan bahwa Tuhan ini banyak ngaturnya. Eh tidak. Aturan dibuat dengan maksud tidak seperti itu. Tapi aturan dibuat coba kamu hidup dalam aturan tersebut. Kamu pasti terhindar dari masalah ya. Kalau kamu tidak melawan orang tua selalu turut. Pasti kamu disayang oleh orang tua. Nah tetapi kalau kamu ini apa. Orang tua lagi ini apa. Kerja dan lain-lain. Kalau orang tua lagi pusing kerja dan lain-lain. Kamu tambah bikin tambah pusing. Nah itu pasti kamu diomelin. Nah begitu pun Dina, Roland. Siapapun begitu anak-anak yang di rumah. Brandon, J. Lingga. Tapi kalau kamu panggil Lingga. Ya ibu oke. Mari bantu atau dipanggil tetangga Lingga. Ya tetangga mari bantu tetangga untuk rubuhin rumah. Kalau itu ya. Jadi silahkan mari saling menghargai satu dengan lain. Baik orang-orang dalam rumah, tetangga, teman-teman. Teman-teman kelas dan lain-lain. Saling membantu. Sejauh ini sudah berjalan dengan baik ya. Kelasnya sudah berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi mari berjalan bersama Tuhan. Hidup dalam Tuhan. Hidup sesuai atau lakukanlah. Apa yang dikandaki Tuhan atau apa yang menurut Tuhan baik dan sebenarnya menurut kita juga baik. Seperti itu. Jadi mari sebagai seorang pelajar melakukan baik. Melakukan hal yang baik atau sesuai dengan kehendak Tuhan itu seperti apa. Belajar yang sungguh-sungguh. Jangan marah-marah kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati maka semuanya akan berjalan dengan baik. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup murni difusin kita pagi ini. Silahkan. Abigail berdoa untuk kita. Silahkan. Halo. Halo. Terdengar jelas. Silahkan. Ya. Teman-teman mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah selesai merenungan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai pembelajaran kami ya Tuhan. Kiranya akan memberikan kami hikmat kepintaran hanya daripada-Mu saja. Agar kamu bisa mengerti apa yang diajarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Oke. Hadir Miss. Stephen. Hadir Miss. Philof. Hadir Miss. Jeremy. Hadir. Darmianto. Darmianto. Tidak hadir lagi. Oke. Joshua. Hadir. Pangestu. Pangestu. Tidak ada juga. Pangestu. Baik. Oke. Semuanya. Ada dua teman kita yang tidak hadir. Ada yang tahu kabarnya mereka di mana? Baik. Sebentar Miss mau sampaikan beberapa hal. Yang pertama ini adalah pertemuan terakhir untuk setengah semester. Oke. Sebelum kita mengadakan ujian tengah semester. Karena kebetulan hari Kamis libur maka kita tidak ada pertemuan lagi. Dan pada hari ini juga kita ada guru tamu. Ada nanti kita akan perkenalan nanti sama Missnya. Dan silakan semuanya aktif bertanya. Kalau ada mau disampaikan atau mau cerita sama Missnya boleh. Yang berhubungan dengan materi kita. Dan Miss ambil waktu sedikit mau sampaikan bahwa nanti kisih-kisihnya akan disampaikan oleh wali kelas kalian. Lihat disana kisih-kisihnya. Yang pasti kita hanya dua topik yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Lalu ada surat pribadi dan surat resmi. Oke. Itu saja materi yang harus kalian pahami. Soal ada 30 pilihan berganda. Sudah? Paham ya? Baik. Oke, kesempatan hari ini Miss sampai berikan kepada Miss Anggela. Sebelumnya Miss Anggela bisa dengar suara saya? Bisa Miss. Baik Miss Anggela silakan open camera. Oke. Terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini saya berikan waktu. Untuk Miss Anggela sampaikan dulu perkenalan singkat Miss Anggela. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Miss Tiur. Suara Miss jelas ya? Ya, jelas Miss. Oke. Baik, perkenalkan nama Miss Miss Anggela Eka Harlinda. Biar lebih akrab walaupun kita belum pernah ketemu ya sama anak-anak juga. Panggil saja Miss Miss Anggela. Saat ini Miss sedang ada di Jogja. Jadi, saat ini kalau di Jogja pukul 7 lewat 8, di Bali pasti sudah lewat 1 jam ya. Sekarang jam berapa di Bali? Abigail? 8-8 Miss. Oke, 8-8. Baik. Baik, mungkin sekian Miss perkenalan dari saya. Oke. Baik. Itu tadi sudah disampaikan oleh Miss-nya. Namanya Miss Anggela. Kalian boleh sebut dengan nama Miss Anggela. Asalnya dari Kalimantan. Jadi, Miss-nya itu asalnya dari Kalimantan. Dan sekarang sedang ada di Jogja. Jadi, kalian bisa bayangkan Miss-nya bangun jam berapa karena perbedaan waktu kita antara WIP sama WITA. Oke. Jadi, mohon semangat semangat semangatnya anak-anak supaya tidak sia-sia Miss-nya bangun hari ini. Bangun pagi sekali ya Miss-nya. Karena preparenya satu jam sebelum pembelajaran kita. Berarti Miss-nya sekarang jam 7 di sana, berarti jam 5 Miss-nya bangun. Oke. Baik. Silakan Miss Anggela pemaparan materi atau mungkin ada yang mau disampaikan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke. Baik. Terima kasih Miss. Selamat pagi semuanya anak-anak 7C ya. Benar ya? 7C ya, benar Miss. 7C. Baik. Sebelum masuk materi, terima kasih untuk Miss Tior sudah memberikan kesempatan. Tadi Miss sebenarnya sudah sempat masuk saat kalian mulai absen. Dan ternyata hari ini bertepatan dengan hari terakhir pembelajaran ya Miss ya? Sebelum ujian tengah semester. Nah, untuk teman-teman semua, Miss ingin memberitahu bahwa pertemuan kita pada pagi hari ini cukup singkat. Karena hanya satu jam saja. Jadi kalau sekarang kita memulai pelajaran jam 8 lewat 10, nanti jam 9 lewat 10 ya Miss ya? Jam 9 Miss. Oh jam 9, baik. Ya. Nanti jam 9 pembelajaran akan dikembalikan kepada Mas Tior. Eh Mas Tior, maaf karena kebawa Jogja ya. Mas ya. Miss Tior lagi. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, walaupun tadi sudah di absen sama Miss Tior. Miss Angela pengen panggil kalian lagi dong satu-satu. Oke, nanti saat Miss panggil satu-satu membalas salatan Miss ya. Biar Miss juga semangat nih pagi-pagi. Salatan pagi dari Jogja loh ya sebelumnya. Walaupun di sana sudah jam 8. Baik. Miss mau panggil dong satu-satu. Yuda. Iya Miss. Iya Miss. Dewika. Iya Miss. Abigail. Iya Miss. Brandon. Brandon. Brandon ya. Iya. Oke. Lingga. Iya Miss. Joshua. Joshua. Iya Miss. Desak. Iya Miss. Steven. Iya Miss. Oke. Monica. Iya Miss. Velofe. Iya Miss. Jay. Iya Miss. Pangestu. Iya Miss. Christian. Roland. Iya Miss. Oke. Aileen. Aileen. Apa? Seperti apa disebutnya ini? Aileen. Aileen Miss. Lalu yang terakhir Adeline. Iya Miss. Oke. Ini semua totalnya berapa ya Miss ya? Anak-anaknya. Ya. Jumlah seluruhnya ada 16 siswa. Tapi yang hadir hari ini ada 15. Atau orang tidak hadir Miss. Oh iya iya. Baik. Nanti semoga pertemuan singkat kita pada pagi hari ini dapat memberikan sedikit informasi biar kalian saat PTS besok ya merasa lebih mudah lah ya anak-anaknya semua ya. Oke. Pada pagi hari ini pembelajaran kita hanya mengulang materi yang pernah diajarkan Miss beberapa minggu lalu ya. Nanti untuk materi pembelajaran hari ini share screennya akan dilakukan oleh Miss Tior. Mungkin kita mulai saja ya pembelajaran hari ini ya. Oke. Pada pagi hari ini anak-anak kita akan mengulang kembali materi tentang surat pribadi dan surat dinas. Kalian bisa lihat di screen yang ditampilkan oleh Miss Tior. Semuanya bisa melihat ya. Dengan jelas. Bisa Miss. Oke. Baik. Nah. Anak-anak semuanya. Sebelum masuk ke materi yang lebih jauh. Tujuan pembelajaran kita hari ini mungkin bisa ditampilkan Miss Tior. Oke. Miss mau satu orang membacakan buat Miss dong? Ini siapa ya? Yuda. Tolong membacakan buat Miss. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Siswa mampu membedakan surat pribadi dan surat dinas melalui pengertian struktur dan kebahasaan. Oke. Terima kasih Yuda. Anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita siswa mampu membedakan surat pribadi dan surat dinas melalui pengertian struktur dan kebahasaan. Baik. Minggu lalu atau sudah lama Miss sudah memberikan materi ini sebelumnya? Halo. Suara Miss kedengeran ya. Oke. Brandon. Kira-kira materi ini sudah lama tidak diberikan oleh Miss Tior? Sudah lama Miss. Oh sudah lama. Walaupun sudah lama kalau hari ini kita mengulang sedikit-sedikit. Ya pasti sudah menguasai lah anak-anaknya. Oke. Yuk kita langsung masuk ke materi. Miss mau tanya dong. Menurut kalian pengertian surat itu apa sih sebelum kita masuk ke surat pribadi dan surat dinas? Yuk yang mau jawab angkat tangannya. Angkat tangan online. Oke. Atau nanti minta tolong Miss sebutkan nih siapa yang angkat tangan. Karena di sini Miss cuma bisa pakai handphone karena laptop lagi bermasalah. Jadi tidak bisa melihat secara keseluruhannya anak-anaknya. Sebelumnya Miss minta maaf. Oke. Yuk yang mau jawab surat itu apa sih sebelum masuk ke surat pribadi dan surat dinas? Atau Miss tunjuk? Oke ada Lingga Miss yang tujuh tangan. Oke Lingga. Cara menyampaikan pesan melalui media kertas. Cara menyampaikan pesan melalui media kertas. Bagus. Yuk yang lain lagi. Ada. Monika. Oke. Cara berkomunikasi. Oke. Cara berkomunikasi. Satu. Terakhir. Ada Jeremy. Oh ada Jeremy. Oke dua orang lagi ya. Brandon dan Jeremy nih. Jeremy dulu deh. Sama Miss. Namanya Brandon. Maaf. Dan supaya lebih mudah menyebut namanya sebut Jeremy saja Miss. Oh berarti di sekolah sering dipanggilnya Jeremy ya. Oke. Miss panggil Jeremy juga deh. Daripada Brandon ya. Hello Miss. Kedengaran Miss. Oh kedengeran dong. Yuk Jeremy. Apa itu surat menurut kamu? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak. Kepada pihak lain. Oke. Dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirin. Oke. Mantap. Terima kasih Brandon. Nah anak-anak semua. Jawaban dari ketiga teman kalian tadi itu sudah tepat. Hanya saja tadi saat Lingga mengatakan apa tadi menurut Lingga hanya media surat. Sedangkan kalau menurut siapa tadi satu orangnya? Selain Lingga tadi siapa yang jawab? Selain Lingga dan Brandon? Monica Miss. Oke Monica. Kalau Monica tadi adalah media komunikasi. Sebenarnya sudah tepat hanya lebih lengkap lagi disampaikan oleh Brandon. Baik. Surat itu sekarang di screen bisa kalian melihat. Surat adalah sarana komunikasi melalui media kertas dengan tertulis oleh satu pihak ke pihak lainnya. Jadi kalau untuk saat ini sepertinya sudah jarang ya orang-orang itu menggunakan surat untuk berkomunikasi pasti semuanya pada menggunakan WA. Atau anak-anak di sini ada yang sudah pernah berkirim surat dengan teman atau keluarga seperti itu? Sudah ada yang pernah mengirim surat lagi? Pak Nestu pernah berkirim surat tidak? Kenapa Miss? Pernah berkirim surat dengan keluarga atau dengan teman? Pernah dapat surat libur dari sekolah. Oh pernah dapat surat libur. Oke. Lalu Velofe. Velofe mungkin pernah berkirim surat gitu dengan keluarga atau dengan teman? Halo Velofe. Kalau saya enggak pernah Miss. Oke. Enggak pernah. Oke. Kalau Miss sendiri sih merasa ya untuk tahun-tahun angkatan saat ini ataupun memang sudah masuk tahun milenial. Karena memang untuk komunikasi melalui surat itu sangat, sudah sangat jarang. Kalau untuk surat pribadi ya. Tapi kalau untuk surat dinas pasti semua orang tetap akan terus dilakukan. Karena seperti tadi, contohnya dari siapa tadi itu? Dari Pangestu. Karena surat dinas itu kan selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Karena dari sekolah, lalu dari mungkin yang orang tuanya kerja di kantor pasti akan mendapatkan surat dinas dari petinggi kantor. Seperti itu. Nah. Oke. Lanjut di screen. Selanjutnya akan ada dua jenis surat. Sebelum kita masuk ini surat apa dan surat apa, walaupun kalian pasti sudah tahu ya. Miss mau satu orang membacakan surat yang sebelah kiri. Sudah ada kelihatan di screennya Miss Tiur? Sudah ya? Oke. Untuk surat sebelah kiri yang malang 29 November. Miss mau satu orang membacakan buat Miss dan teman-teman di sini? Yuk. Ada yang mau angkat tangan? Yang mau membacakan? Lingga. Oke. Miss baca dari tanggal Miss? Iya, dari tanggal. Sampai ke bawah. Oke. Malang, 29 November 2015. Salam kangen. Apa kabar, Aim? Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Sekian dulu. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu, sahabatmu. Ganti. Oke, terima kasih untuk Lingga. Miss mau tepuk tangan online ya. Bagus suaranya, bagus sekali pagi-pagi. Jadi buat semangat loh di sini. Renyah-renyah seperti apa gitu. Oke. Sekali lagi Miss mau tanya Lingga. Itu suratnya dari siapa untuk siapa setelah kamu membaca? Untuk Aim dari Giyanti. Oke. Untuk Aim dari Giyanti. Ini ya suratnya dari Giyanti untuk Aim. Karena Giyanti akan berkunjung ke Samarinda. Dia ingin bertemu dengan sahabatnya. Oke. Lanjut. Sebelum kita masuk ke lebih dalam pengisi surat. Miss mau Joshua membacakan surat yang sebelah kanan. Panitia Persani. Ada Joshua. Oke. Joshua, Miss mau dong kamu membacakan surat yang sebelah kanan. Panitia Persani. Paling atas ya, Miss. Oke. Ya, dari atas. Panitia Persani, Klub Sains Biologi. Kosis SMP Budi Luhur. Nomor 5 KPKSB 9 Mei 2015. Lampiran satu bekas perihal permohonan izin. Yang terhormat Kepala Kelarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Dengan hormat, dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan, lingkungan, pantai, dan membantu kegiatan kestarian lingkungan, Klub Sains Biologi Oasis SMP, Mucara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan Pantai Marunda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2015. Pegiatan utama persami adalah pencatatan dan pendokumentasi. Tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Untuk itu kami memohon bantuan Bapak untuk dapat menjabkan tiga tenda besar kepada kami yang kami mematuhi semua persyaratan yang ditentukan pihak Kepala Kelarcap dalam hal peminjaman tenda. Sebagai bahan pertimbangan, kami lapirkan proposal kegiatan. Atas perhatian dan dikaburkan permohonan ini, kami mengajakkan banyak terima kasih. Mengetahui Kepala-Kepala Tandatangan Dr. Suwaras. Kepala 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 Tandatangan Sofiana Zila. Oke, terima kasih Joshua. Oke, kalau setelah tadi kamu membahas... Menurut kamu itu intinya apa? Saya boleh bilang, sepertinya tadi suratnya mis putus-putus. Oh ya, menurut kamu isi suratnya tadi itu apa ya? Tentang permohonan peminjaman tenda. Oke, tepat sekali. Baik, terima kasih Joshua. Nah, setelah membaca dua surat ini, tentunya kalian sudah bisa menebak yang mana namanya surat pribadi dan yang mana namanya surat dinas atau surat resmi. Menurut kamu, yuk Miss, mau lagi ada yang angkat tangan lagi. Yang mana surat pribadi dan yang mana surat dinas? Angkat tangan. Ada Dina, Miss. Ah, ada Gina. Gina atau Dina? Dina. Oh, Dina. Dina ini desak pada Dina ya? Iya. Oke, berarti Miss panggil Dina ini ya? Biar enggak dipanggil desak. Tadi waktu Miss tiur panggilnya ada Dina, Miss nyariin yang mana namanya Dina, karena Miss ini kan liatnya desak ya. Oke, Dina. Menurut kamu yang mana sih surat pribadi dan yang mana surat dinas? Surat pribadi itu yang di sebelah sini dan surat dinas. Oke, terima kasih Dina. Baik, anak-anak semuanya, jawaban teman-teman kalian tuh sangat luar biasa ya. Benar. Jadi, untuk sebelah kiri, yang surat dari Gianti untuk AIM itu adalah surat pribadi. Dan yang sebelah kanan, panitia persani kepada kepala kuarcap itu adalah surat resmi atau surat dinas. Baik, selanjutnya. Ada yang tahu enggak sih pengertian surat pribadi itu apa? Siapa yang menganggap, enggak? Pengertian surat pribadi itu apa? Oke, sambil menungkainya belum ada yang ke tangan tuh masih malu-malu nih. Miss mau Christian Roland Tanoto. Menurut kamu aja surat pribadi itu apa sih? Hai Christian. Hai Roland. Hai, Tanoto. Menurutku Miss yang salah panggil nanti. Christian ada? Atau terganggu jaringan, Miss? Ada Jeremy Miss yang tunjuk tangan. Oke. Jeremy. Tuh kan Miss yang lagi nih yang mengenamanya Jeremy. Adanya Brandon di depan. Oke. Jeremy, menurutmu surat pribadi itu apa? Surat pribadi itu surat yang bersifat kekeluargaan. Oke, bersifat kekeluargaan. Sebentar Miss, saya ambil sambil alih sebentar. Mengingatkan kepada siswa semuanya, jangan ada yang offkan kameranya ya. Miss masih pantau terus dari sini. Jadi, silakan open kameranya terus sampai pembelajaran hari ini berlangsung. Miss. Ya, siapa? Pangestu Miss. Hah? Pangestu Miss. Ya. Saya kalau buka kamera itu macet-macet, Miss. Oke, Pangestu. Dan Adeline tadi yang izinnya. Selebihnya, silakan open kamera. Christian Roland, Aileen. Silakan. Baik, Miss Angela, maaf buat ketidaknyamanannya. Silakan dilanjut, Miss. Oke. Tidak apa-apa, Miss. Ya, maklum juga ya. Ini angkatan corona. Memang lebih enaknya sebenarnya kita tetap buka secara langsung. Tapi ya, satu-dua halangan dimaklumi saja. Oke. Tadi terima kasih. Apa itu? Jeremy. Jeremy. Iya. Jeremy. Terima kasih jawabannya kalau surat pribadi itu adalah surat yang bersifatnya keluargaan. Selain itu, satu orang lagi. Menurut kamu, surat pribadi itu apa? Yuda? Kenapa, Miss? Surat pribadi itu menurut kamu apa sih? Pengertiannya? Surat yang bersifat pribadi. Oke. Surat yang bersifat pribadi. Iya. Surat pribadi adalah surat yang bersifat pribadi. Tepat sekali. Ya, benar ya. Oke. Lalu, kalau surat resmi, satu orang, menurut kalian apa sih surat resmi itu? Dewika. Menurut kamu, surat pengertian surat resmi itu apa ya? Sepemahaman kamu saja. Setelah kamu membaca, setelah kamu mendengarkan tadi yang dibacakan oleh temanmu, lalu kamu membandingkan dengan surat yang sebelumnya dibacakan oleh apa tadi itu yang tadi ganti untuk AIM, menurutmu surat dinas atau surat pribadi itu apa? Pemahaman kamu, pengertian surat pribadi itu, eh, surat dinas itu apa? Pak, surat dinas itu kayak surat yang dari sekolah itu surat dinas. Tepat, jawabannya itu salah satu contohnya. Oke, terima kasih Dewika. Oke, baik untuk menambah atau melengkapi jawaban teman-teman, kita bisa lihat screen lagi, disitu akan ada pengertian. Surat dinas dan surat pribadi. Nah, disini teman-teman, surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk kepentingan pribadi. Contohnya tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Brandon, salah satunya itu bersifat kekeluargaan dan juga disebut bersifat pribadi. Itu juga tepat, karena memang surat pribadi itu dari segi kebahasanya, dari segi isinya itu bersifat sangat-sangat pribadi. Jadi hanya antara satu orang yang ingin dituju dan satu orang pengirimnya saja. Lalu untuk gaya penulisannya pun juga bebas. Kamu bisa menggunakan aku kamu, logo W, atau sebutan akrab, karena surat pribadi itu tidak terikat dengan bahasa-bahasa resmi. Seperti itu bedanya dengan surat resmi. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Dewika, bahwa surat resmi itu dari bahasanya harus tertata, lalu apa tadi yang kata Dewika tadi itu contohnya itu surat sekolah, surat dari sekolah yang diterima oleh orang tua. Jadi harus ada beberapa struktur yang membedakan atau menjadikannya resmi untuk diterima oleh orang lain. Karena dia bukan bersifat pribadi, bahasanya pun harus sopan. Lalu nanti kalau misalnya di dalam surat dinas itu ada salah satu syarat yang dirasa tidak sopan atau perang tepat, maka itu tidak dianggap sah sebagai surat resmi. Nah, nanti sebelum masuk ke strukturnya, agar lebih mempermudah lagi mengingat kembali materi ini. Nah, setelah ini kita akan masuk ke struktur meteor membagikan screennya. Menurut kamu dalam susah atau tidak sih membuat surat itu? Siapa tadi yang sudah pernah mendapatkan surat tidak sih? Siapa? Joshua ya? Di awal mendapatkan surat sekolah, tanya. Informasi, mis, mereka sudah buat... Membuat surat. Menurut kalian susah enggak sih? Oh, sudah buat surat? Sudah, mis. Mereka sudah membuat surat resmi dan surat pribadi. Tapi bukan dikirimkan, tapi tugas. Oke. Baik. Kalau begitu lebih nyaman lagi ya. Berarti anak-anak setelah kalian membuat tugas surat, Apa sih? Menurut kalian itu susah tidak membuat surat. Menurut... 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 Menurut tidak sih membuat tugas surat kemarin yang diberikan oleh Victoria Wijaya? Ya, Miss? Menurut Menurut Menurut, kemarin waktu diberikan tugas oleh Miss Yur, susah tidak membuat surat. Surat pribadi dan surat dinas. Maaf, Miss. Tadi Miss Yur bilang apa? Putus-putus soalnya. Oh, iya. Kemarin waktu Miss Yur memberikan tugas membuat surat. Surat pribadi dan surat dinas. Menurut 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 Menurut, Susah enggak sih membuat surat itu? Iya, Miss. Susah. Miss yang buat bikin surat dinas. Oh, susah membuat surat dinas ya. Susahnya di bagian apa, Menurut? Kalau Miss boleh tahu. Yang pas bikin, apa itu namanya? Isinya. Bikin isinya. Oke. Baik. Selain Monika, Menurut Jay, kemarin waktu diberikan tugas membuat surat orang Miss, Tior, susah tidak sih membuat surat itu? Jay? Sulit. Oh, sulit. Sulitnya kenapa? Menurut. Oke. Suaranya agak putus-putus, tapi Miss memahami yang dimaksud oleh Jay sedikit-sedikit ya. Oke. Baik. Berarti dari dua contoh yang diberikan oleh teman kalian ini membuktikan bahwa membuat surat resmi itu lebih susah karena isinya harus menggunakan bahasa yang lebih baik ya. Berarti kalau surat pribadi itu lebih mudah ya, anak-anak ya. Oke. Joshua angguk-angguk. Ya, berarti Joshua juga merasakan ya, Joshua ya, bahwa membuat surat pribadi itu sangat mudah. Nah, Miss punya tips buat kalian sebenarnya karena surat pribadi ini, eh surat pribadi, surat dinas ini memang susah saat kalian tidak mengetahui bagaimana sih struktur membuat surat dinas yang baik, lalu bahasanya seperti apa, itu memang sangat susah untuk membuat surat dinas. Tetapi, sangat disayangkan karena surat dinas ini tidak akan melepas dari hidup kalian awal. Nanti saat bekerja pun kalian akan berada di situ, ya mungkin untuk beberapa waktu ke depan akan semakin jarang kita lakukan. Karena zaman yang semakin maju, orang pasti akan menggunakan WA saja lah. Bisa menyampaikan yang kalau Miss di sini, di Jogja, kalian dari Bali, kalian mudah untuk menghubungi Miss gitu kan, karena ada WhatsApp seperti itu. Tetapi, kalau misalnya kalian mau menghubungi Miss untuk acara-acara tertentu, maka harus menggunakan surat dinas sebagai pembuktian bahwa acara itu resmi. Nah, agar kalian tidak kesulitan, slide selanjutnya kita akan masuk ke struktur pembuatan surat. Oke, boleh di screen selanjutnya Miss. Nah, di sini pertama bagian-bagian surat pribadi ya, ini Miss mau satu orang lagi membacakan. Tadi, Liga sudah, Miss dengar suaranya, Monika sudah, yang belum siapa ini? Demika sudah, Jeremy sudah, Joshua, Elin, Elin. Miss mau dengar suara kamu dong, tolong bacakan di screen itu. Bagian-bagian atau struktur surat dari surat pribadi ya. Halo. Halo. Elin, Miss minta tolong kamu bacain dong. Bagian-bagian surat pribadi dari nomor 1 sampai nomor 9. Oke. Bagian-bagian surat pribadi. Satu, tempat. Tanggal, bulan, tahun, dan penulisan surat. Dua, alamat surat. Tiga, salam pembuka. Empat, lima pembuka. Lima, isi surat. Enam, kalimat penutup. Tujuh, salam penutup. Lapan, tanda tangan. Sembilan, nama pembuka. Oke, terima kasih, Elin. Seperti itu. Nah, baik. Kalian bisa melihat juga ya. Memang untuk bagian-bagian surat pribadi itu ada sembilan poin penting. Yang pertama, harus ada tempat, tanggal, bulan, tahun, dan penulisan surat. Karena saat menulis surat itu memang harus ada tanggal atau tempat pembuatan surat. Jadi, nanti orang yang kalian tujuh akan mengetahui, oh, surat ini kapan sih dibuat? Seperti itu. Kalau misalnya suratnya itu dibuat hari ini, ternyata baru sampai ke orang yang kalian tujuh itu dua minggu ke depan. Maka surat itu akan dipertanyakan, oh, kenapa surat ini lama sekali datangnya? Atau kenapa baru dapat sekarang? Seperti itu. Demikian halnya juga saat kalian menulis surat, tidak ada tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Itu juga akan membuat orang yang dibuat itu akan kebingungan. Ini dari siapa? Sejak kapan dia menulis surat? Seperti itu. Lalu yang kedua, alamat surat. Sebelum Miss menjelaskan, menurut siapa ini? Abigail, kenapa sih harus ada alamat surat di dalam surat pribadi? Supaya orangnya tahu kita ada di mana gitu, Miss. Oke. Supaya orangnya tahu kita ada di mana. Baik. Terima kasih jawabannya Abigail. Jawaban Abigail sudah tepat. Hanya saja terbalik. Terbalik ya, Abigail ya. Ini juga perhatian untuk teman-teman semua. Biar kalian juga tidak bingung. Nah, yang nomor dua itu ada alamat surat. Eh, maaf. Oh ya, benar. Maaf, Abigail. Misalnya lihat. Untuk alamat surat, ya. Alamat surat itu adalah alamat dari orang yang mengirimkan. Di mana dia saat menulis surat. Contohnya, saat ini Miss ada di Jogja. Kalau Miss ingin mengirimkan surat ke Abigail, Miss akan mengatakan, Yogyakarta hari ini tanggal berapa? Sembilan. Yogyakarta, 9 Maret 2021. Begitu. Nah, di sini dimaksud Miss. Nomor tiga. Salam pembuka. Salam pembuka itu coba. Miss mau mendengar. Siapa ini ya? Steven, menurutmu kenapa harus ada salam pembuka? Steven, dalam surat pribadi. Halo Miss. Halo. Yo, Steven. Menurut Steven, kenapa harus ada salam pembuka? Di dalam surat pribadi. Halo, Steven. Ya, halo Miss. Ya. Menurut kamu, kenapa harus ada salam pembuka dalam surat pribadi? Ini sepertinya mungkin jaringan ya, Miss Tiur ya? Ya, Miss. Pangis itu memang jaringannya bermasalah, Miss. Eh, Steven ya, Steven. Oh, itu namanya apa, Miss itu ya? Steven ya, Miss. Steven. Bukan? Ah, Steven. Oke. Baik. Miss mencoba untuk membuat kalian mengerti juga. Jadi salam pembuka itu kenapa harus ada di dalam surat? Contohnya surat pribadi. Itu seperti kalian menyapa teman kalian dari jarak jauh seperti itu. Kalau zaman dahulu ya, contohnya salam damai, salam sayang. Kalau kita mengirimkan untuk orang yang kita sayang. Lalu salam apa-apa lain. Mungkin ada, mungkin Miss Tiur nih. Nggak, Miss. Salam pembuka. Contohnya, Miss. Mungkin karena anak-anak ini kan untuk surat pribadi sudah jarang sekali membuat ya. Tidak seperti kita zaman dahulu ya. Mungkin Miss Tiur pernah menulis surat. Untuk yang disayang mungkin. Oke, Miss. Kalau saya sebenarnya sih tidak pernah mengirim surat. Tapi saya pernah membuat surat. Tapi tidak saya kirim. Karena memang zamannya kita juga kurang lebih 11-12 dengan siswa kita hari ini. Jadi pernah buat surat itu karena memang tugas dan dari sekolah. Karena mulai dari SD sampai SMA ketemu lagi di kuliah Bahasa Indonesia ketemu terus dengan namanya surat. Kalau salam pembuka yang sering saya gunakan yaitu panggilan sapaan yang akrab. Karena memang surat pribadi untuk orang yang kita kenal. Jadi salam akrab. Contohnya untuk sahabat saya pernah buat salam sayang untuk kerabat. Atau pernah saya buat juga bagaimana kabarnya kucingku di sana. Seperti itu. Tapi bukan berarti kucing hewan ya Miss. Memang karena punya sapaan dengan sahabat. Terima kasih Miss Diur. Nah anak-anak selalu kalian bisa memahami ya apa maksud dari Miss Diur tadi seperti itu. Memang benar bahwa salam pembuka itu memang sapaan akrab. Dan tadi kalian bisa lihat sendiri contohnya dari Miss Diur. Karena surat pribadi benar-benar surat bersebat pribadi. Untuk dia memanggil sahabatnya saja dengan sebutan akrabnya itu tidak masalah. Seperti itu mau dia memanggilnya kucing. Atau lebih lucu lagi mau memanggilnya kupu-kupu. Walaupun itu bukan konotasinya, bukan binatang. Itu tidak akan dipermasalahkan dalam surat pribadi. Terakhir di bagian surat pribadi itu ada. Masih ada kalimat membuka dan isi surat. Kita boleh kembali ke contoh soal yang tadi Miss. Biar anak-anaknya juga mudah memberikan contoh. Tadi itu ada surat dari AIM. Ah yang itu stop. Baik. Tadi ada yang namanya kalimat pembuka. Kalimat pembuka dan isi surat. Miss mau satu orang mengkat tangan untuk menjawab menurut kalian. Yang mana kalimat pembuka dan yang mana isi surat. Lingga mungkin? Salam pembuka itu yang salam kangen itu Miss. Kalau yang isinya itu yang AIM setelah kamu pindah ke Samarinda dan seterusnya. Oke baik. Sekalian saja Miss juga mau mendengar lagi dari Lingga. Salam penutup tanda tangan dan nama pengirim. Yang mana? Kalau yang salam penutup itu sekian dulu. Semoga kamu dapat membahas surat ini. Oke. Jadi sahabatmu dan Gianti itu adalah nama pengirim ya. Oke baik. Terima kasih. Miss mau tanya dong sekarang sudah jam berapa ya di sana? Jam 8.48 Miss. Oke. Kita berarti masih punya berapa banyak waktu Miss? Lima menit. Oh, lima menit lagi. Tidak terasa ya satu jam ini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh surat, surat resmi. Nah, anak-anak nanti kemungkinan material kita hari ini, ini sudah materi terakhir sebetulnya. Tapi kan untuk menjelaskan kemungkinan kemungkinan tidak cukup lima menit. Miss harapkan nanti seandainya ada yang masih ingin kalian tanyakan atau kalian kurang pahami. Kalian bisa... Ya, untuk lebih lengkapnya seperti apa. Gitu. Emang Miss juga akan Miss berikan, akan Miss sampaikan juga materi untuk kalian memahami surat itu seperti apa. Oke. Miss mau satu orang membacakan bagian surat dari surat resmi yang tadi banyak bilang susah ya. Yudha. Halo Yudha. Oke. Yudha tidak ada suaranya. Christian. Christian juga masih... yang tadi tidak ada suaranya ya. Itu ada Abigail Miss. Oke, Abigail. Yuk, bacakan. Gimana Miss tadi pertanyaannya? Suaranya putus-putus salah ya. Bacakan suratnya. Tolong bacakan... Bacakan bagian surat. Nomor 1 sampai 13. Di screen PPT. Screennya belum ada Miss di saya. Ini tuh Miss yang atasnya lagi. Contoh surat. Bagian surat. Ada kepala surat. Seperti itu. Di bagian bawah. Lagi. Di bawah lagi. Oke, ini dia Miss. Yang atas. Yang sebelumnya Miss. Ah, oke. Tolong Abigail, bacakan. Halo, Abigail. Sudah bisa? Silahkan dibacakan. Halo. Halo. Oke. Bagian suratnya itu ada kepala surat, tanggal surat, nomor surat. Sifat surat, lampiran, hal perihal, alamat dalam, kalimat pembuka, isi surat, kalimat penutup, nama jabatan, nomor tanda tangan. Eh, NIP, NIP. Oh. NIP, tanda tangan, atau cap, sama tembusan. Oke. Baik, karena waktunya juga sudah mepet, tidak apa-apa. Sedikit lagi yang Miss Yur ya, minta waktunya ya. Miss masih pengen Abigail menjawab. Di contoh surat. Panitra kegiatan perkemahan, Miss Yur, bisa dibagikan. Oke. Eh, tadi di, ya itu, contoh sebelah kanan adalah contoh surat resmi. Menurut Abigail, kepala surat itu atau kop surat itu yang mana, Abigail? Di bagian surat resmi itu, yang sebelah kanan. Yang paling atas, Miss. Oke, Panitra Pesani. Ya, jadi catatan buat teman-teman ya, surat di Indonesia itu harus ada yang namanya kop surat atau kepala surat. Yaitu alamat dan dari mana surat itu dituju. Gitu ya, atau contohnya ada Panitia Pesani, Klub Sains Biologi, OSIS, SMP, Budi Luhur, Jakarta, Pesani. Oke, untuk tanggal surat, itu sama seperti surat pribadi sebelumnya, pasti harus ada tanggal surat. Dan kalian pasti juga sudah memahami tadi. Nah, yang membedakan dengan surat pribadi itu, di dalam surat dinas, pasti ada yang namanya nomor surat, sifat surat, dan kelampiran. Itu bisa kalian lihat contohnya di bagian kanan, bagian kiri atas, bagian kiri atas, sejajar dengan tanggal. Itu ada nomor 5 KPKSB dengan lampiran satu berkas, lalu perihal permohonan izin. Untuk nomornya itu, itu nanti akan datang, yaitu dari pembuatan surat itu di sekolah, nomor itu dia adalah, ini print atau pembuatan surat keberapa, apakah surat ke 41, atau surat ke 1, surat ke 2, salinannya seperti itu ya. Lalu untuk nomor sekolahnya nanti akan ada dari sekolahnya, seperti itu. Lalu kalau lampiran, lampiran itu artinya lembaran kertas, atau lembaran berkasnya. Contohnya, surat dinas tadi itu ternyata ada 3 lembaran. Ini pertama, contoh surat, lalu yang kedua, lampiran misalnya, lampiran data surat, atau biodata siapa. Lalu yang ketiganya itu, apa ya, lampiran perihal pembutuhan, atau yang dibutuhkan mungkin seperti itu. Jadi itu jumlah lampiran dalam surat. Dan itu juga nanti akan dilihat oleh penerima surat. Di situ diterangkan, lampirannya ada 3, ternyata kalau yang datang cuma 2, maka akan dipermasalahkan, seperti itu. Nah, ternyata waktu kita sudah cukup ya anak-anaknya, walaupun ini agak kurang, menurut Miss untuk menyapa kalian, sisanya dari nomor siapa surat, dan sampai ke bawahnya. Miss Harap nanti kalian bisa paham dengan belajar sendiri, ataupun bertanya dengan Miss Tiwur, seperti itu. Oke, Miss Tiwur. Baik, sebelumnya terima kasih Miss Angela buat kesempatannya hari ini. Kalian minta maaf, waktunya memang pembelajarannya satu jam. Baik, semuanya silakan open camera sebelum Miss Angela out, ya kan. Kita sedikit foto mungkin, supaya ada kenangan dari Miss Angela. Silakan semuanya open kameranya. Oke ya, agak sedikit bagi mukanya ya kan. Walaupun... Oke, silakan semuanya open camera. Satu, dua, lagi. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sesuanya, siswa-siswa juga terima kasih. Tadi Miss Angela minta supaya ada kenangan saja untuk Miss Angela. Oke. Oke. Baik, Miss Angela. Terima kasih sekali lagi. Semoga ada waktu yang baik. Kita boleh bertemu. Mungkin boleh jadi guru di Tunasdal. Oke. Oke. Baik. Terima kasih Miss Angela sampai bertemu. Baik. Baik, anak-anak. Baik, anak-anak. Itu materi kita terakhir sebelum UTS. Jadi Miss minta supaya kalian belajar. Dan juga kisih-kisihnya boleh kalian lihat di Moodle. Yang dikirimkan oleh wali kelas kalian. Oke. Silakan belajar sesuai dengan jadwal ujian. Materi kita hanya dua yang sudah misalkan. Nanti silakan dipahami. Tidak akan jauh. Tentang penomoran surat itu perlu kalian pahami. Bagaimana untuk melengkapi surat. Itu ada. Lalu pengertian surat pasti ada masuk. Unsur-unsur surat ada. Buku fiksi dan non-fiksi itu pasti masuk. Unsur-unsurnya. Pengertiannya. Ciri-cirinya. Seperti itu. Dan juga kita harus menolak. Memang ada cerita di sana. Kita tidak bisa menolak dengan adanya bacaan yang banyak. Karena memang bahasa Indonesia identik dengan teks. Oke. Karena memang kita juga membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Maka akan ada di sana cerita yang panjang-panjang. 30 soal. 30 soal waktunya 90 menit. Misaharap kalian bisa lulus tanpa remedial. Oke. Paham ya. Karena memang ini terakhir pembelajaran kita untuk tengah semester. Karena memang minggu depan kita akan mengadakan ujian tengah semester. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Dan Miss ingatkan. Miss tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian. Silakan PR-nya dikumpul sebelum ujian tengah semester. Di hari Kamis ada libur. Silakan diselesaikan semua tugas-tugasnya. Miss tidak menyebutkan nama satu per satu. Tapi Miss ingin kalian sadar apakah tugas kalian sudah kalian kumpul atau tidak. Paham? Paham semuanya? Paham? Ada? Ada Miss. Oke. Jadi mohon tugasnya dikumpul. Miss tidak bisa nilai kalian. Kalau tidak ada bukti. Memang ada kita kemarin ada kesepakatan tentang poin. Tapi poin tidak akan membantu total. Dia hanya menambah nilai kalian. Contohnya kalau memang dapat poin 10. Kita akan tambahkan ke nilai kalian yang sudah ada. Tapi nilai 10 kan tidak cukup. Karena total nilai kita adalah 100. Oke 75 KKF. Paham ya? Jadi silakan dikumpul tugasnya Miss minta sekali. Supaya kalian segera. Oke. Ada Roland di sini? Jadi Miss juga minta tolong untuk ketua kelas. Supaya temannya dihubungi. Ada Stephen. Ini Stephen tidak ada ngumpul tugas. Dan yang lainnya yang tidak Miss sebutkan silakan. Miss tidak yang minta kalian supaya benar semua atau sempurna sekali itu tidak. Miss lihat juga bagaimana usaha kalian untuk mencoba. Oke. Setiap proses Miss nilai. Jadi silakan dikerjakan sebisanya kalian dulu. Oke. Paham? Paham semuanya? Oke. Sampai ketemu. Bukan ketemu. Sampai ya bertemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa belajar. Jangan lupa belajar dan semangat untuk menghadapi ujiannya. Demikian sampai ketemu Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa belajar dan semangat. Jangan lupa belajar dan semangat. Oke. So I got a message from Casey explaining her situation. But Casey, guys, let me tell you, yeah. If you want to ask for our permission to turn your camera off, you have to tell your homeroom teacher first. Remember, your homeroom teacher is your parents at school. Jadi, mami, papi, kandungmu di sekolah adalah homeroom teacher. Jadi, teacher-teacher yang lainnya nanyalah, misalnya tantemu, saudara jauh. Jadi, mami, papi, kandung at school is your homeroom teacher. So, you have to let your parents, your homeroom teacher knows what happened to you. Baru setelah itu kasih tau Miss Daisy. Miss Daisy, I cannot turn on my cam because of this. It's okay. We understand if you got a situation. However, your homeroom teacher needs to know. It's better for me to know from your homeroom teacher rather than, I know directly from you, but your homeroom teacher doesn't know about this. That's not okay. Yeah? Am I making myself clear? So, next time, if you have a situation, make sure your homeroom teacher knows what happened. Okay? Thumbs up, please. Very good. Good job. So, this is your final warning. Apanya, Stu, Yuda, and Darmiento. This is your final warning. Miss, kalau saya buka kamera macet-macet, Miss. Ini sudah dikasih tau sama homeroom teacher? Ya. Sudah. Masa? Mr. Robin? Ya. I don't know. I don't know. I don't know. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. So guys, just a friendly reminder, during Zoom class, you have to use your full name, okay, as your ID. Because up until now, I thought Jehuda and Yuda are different person. Okay, I thought we have another student named Jehuda, but it's actually Yuda, right? So Yuda, please use your full name, yeah, Yuda. Okay, means... Very good. Okay. So I just heard from your homeroom teacher that Panyas, no, Yuda and Brandon Jeremy already asked the permission, already let your teachers, the homeroom teachers know. Oh, wait, one more. Hmm, okay. Okay, Jehuda, okay. Yeah. Aileen, what happened? So now, I will let Brandon, because he doesn't feel well. Panyas, 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 internet problem. Oh, no, sorry, Panyas, too. A lot of lagging situation. Jehuda, internet, Darmiento internet, and also Adeline internet problems. Adeline, remember the angle, okay? Okay, the angle should be like this. Your angle should be like Joshua or like Lingga or like Miss Daisy. Okay, I want to see your face and half of your upper body. Maybe not half a bit, but from shoulder until a little bit above your chest here. Okay, make sure we have that angle. Christian Roland, fix the angle, please. I lean, I don't want to see the ceiling. I want to see your face. Yeah. Okay, yes. Don't make. Okay, since. Let's see. Okay. Okay. Ya Lingga will pray for us Halo Ya Marilah kita berdoan Puan Yesus terima kasih Kami bisa berkumpul Melakukan pembelajaran online kami Pada hari ini Dan kami akan memahami Pembelajaran bahasa Inggris Kami bersama Miss Desi Agar lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya Berkati kami yang akan Belajar agar kami bisa Memahami pembelajaran kami Akan pelajari hari ini dan berkati Miss Desi Agar bisa mengajar kami dengan baik Terima kasih Tuhan Amin Oke Oh wow Ya so Aileen Since you are charging your battery right now Ya I just Ya I don't know See Okay Maybe you want to figure something out Yeah If it doesn't work Just turn off your camera Yeah I don't want to see your ceiling If it's not your face Then It's better for you to turn it off Yeah Okay Good So last week We just started our A new unit In our In our lesson It's unit 4 Who remember The unit theme Who remembers Does anybody remember The unit theme In unit 5 You can go ahead And check your textbook It's okay Yes Linda Oh Yeah While you go check your textbook I need to plug in my USB Give me a moment Okay Let's just go Yeah So Unit theme Anyone Oh Oh Very good I like it I like it Desa Made Dina Very good I will give you two points For that Our courage And imagination Linked Okay Remember Every now Every single week Will be not Most of the time Not every week But I will have something like this To give you a point To help your score Okay Yeah Give me A moment Please 7C Oh anyway Do we have A student who is absent today Ibu sekretaris Ya miss Saya Oh Bapak sekretaris I'm so sorry About it Yeah Who is absent today Yang absent kan Yes Yes Okay All present Very good Thank you Jehuda Desa Madadina You got two points Okay Now Yes That is correct Our courage And imagination Linked Last week We watched a video Right Do you remember Whose story That being explained In the video What is the name Of the character That we Not a character What is the name Of this amazing Person That we watched Last week Anyone Remember her Oh Monica Victoria Wijaya Let's go Malala Malala Yes Yes That is correct I will give you Two points Victoria 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 Two Does anybody Remember Her campaign What is her Wish What is her dream Malala's dream What's something That she wants The world To know To have What's her mission Do you guys remember Do you Oh Desa Madadina Let's go Very good Yes She wants The girl Especially in her country To get a better education She wants The girl In Pakistan To go to school To get an education To be educated Okay Desa You have Four points Now Very good Desa Okay What happened To Malala When she was Fifteen Monica Victoria She got shot She got shot Very good Next question Who shot Malala What's the name Of that community That shot Malala Jay is Bundy Taliban The Taliban Very good So Jay Got two points And Victoria You have four points Now Very good Okay then I think That's all Questions That I have For you As a warm up For today's Lesson Okay So last week Let me open The PowerPoint First Yeah Give me a moment Your students Oh I have another Question Actually Okay Here's another Question How many literary words That we've learned Last week Do you remember Lingga Pasari Three Three Yes We have three And they are I can read Can I read Sure Go ahead Setting the scene Setting the scene List of characters And stage direction Very good Guys You can use your textbook It's okay Yeah It's totally fine Okay That's what we use The textbook for Right Okay So Lingga Got two points Yay Now who can tell me The definition Of Stage direction La 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 Okay Monica Victor Wow Monica Victoria Let's go Directions Directions For the People Who act In the stage In the stage Or in the play Very good Victoria Wow You got six points So far Very good Another one Oh I have a question Actually Last week Have we Done the academic Words as well Or we finished With the literary Words We haven't done Academic No Not yet Yeah Yeah Because Okay I thought we did Okay Okay So literary Words But we've done The The workbook page Is it In page 129 Right Have we finished The whole thing Until Question number 10 Or we just Finished the top Section Only the top Or the bottom Or the bottom Apakah kita sudah Itu Yang Yang bawah Sudah Tahu Because I Last time I On Tuesday I teach Four classes Right The first Class I had Is 7b And you guys And another Two classes In eighth grade Sometimes It got mixed You know Sometimes I got confused Which one That I already Did Is it in this Class Or in that Class So yeah I completely Forgot So Have we done The 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 second Part Or We haven't Haven't Yeah Only Only question Number one Until ten Then The table Right The bottom Section We haven't Done it Okay We're going To do it Right now Okay Then Very good Thank you Everyone I'm so Sorry Oh wow Miss Stacy We're getting Old Okay Literary Words With We finish This one So we're Moving To The next One Yeah Page 129 On your Workbook Jadi Workbook Halaman Seratus Duas Milad There's A really Short Play There We're Going To Identify Which One Is The Character Which One Is The Stage Direction And Which One Is Setting The Scene Okay Can Someone Please Play This Play For Us So Desa Madi Dina Unita Will Be The Narrator Okay You Will Read The Characters And You Will Read The Setting Of The Scene Okay And We Have How Many Characters Do We Have Here Anyone Does Anybody Know How Many Characters Do Have How Many Ah Monica Victoria Two Characters Yes That Is Correct So I Want Abigail Jessica To Play Mama And Stephen Will Be Noel Okay Remember You Have To Act Yeah There Is Acting Lo Okay Go Get Your Text Book Page Two 129 And You Will Play This Play Okay Mama Will Be Stephen Will Be Play Noelle Will Be Played By Stephen Okay Wait Give Me A Moment Please Okay And Where Is Where Is Stephen Oh There You Go Stephen Stephen Okay Stephen Oh Sorry Ya Sayang Sementara Riana Okay Let's Start With Desa Madi Dina Good Abigail Abigail i'm sorry miss workbook halaman 129 kan ya iya betul oh yang moving day itu iya betul i'm a strong woman but very tired ito miss uh the dialogue we're now in the dialogue wait uh this is not going well not at all yes that is correct and also you have to act it yeah because we have stage direction there okay let's begin action this is not going well not at all you have to take a look at your watch dong how does acting let's go you can do it let's go i'll be go jessica as mama and action oh this is not going well not at all sorry good steven miss yes i am silakan how can i help i wish i knew look at this mask very good okay good job steven good job abigail and good and good job uh ibu narrator dina okay now we're going to identify line by line okay number six noel richard age 15 what is that is it a setting is it a character or a stage direction ooh that's a madedina it's a character correct next number seven eileen what is that eileen hello hello yes okay for number seven right yes number seven is setting this setting the scene very good eileen you got two points number eight jayas bundy uh stage direction very good that is a stage direction because it's in a bracket miss daisy number nine um um stage direction very good it is stage direction the last one abigail um is that stage direction yes that is correct nine eight and ten is a stage direction you guys did really well though i'm so proud of you guys last week too good job very good everyone so number eight is stage direction stage direction and stage direction okay oops sorry steven i press the wrong button i'm so sorry yeah okay oh no we're going to now let's go to your textbook again let's go back to the textbook on page 242 we are going to study the academic words okay before we go to the practice so page 242 i will play an audio and we're going to listen to it and learn how to pronounce each words okay page 242 academic words please listen to the audio and repeat the words by yourself at home okay page 242 vocabulary academic words listen and repeat the words approach convey cooperate drama okay very good uh panyastigiri can you please repeat the academic words for us panyastigiri can you please read the academic words in that box okay and your textbook there's a little box at the top uh at the uh at the top of the page it's i believe it's on the right side that's one please read it for us panyastigiri academic words panyastu giri panyastu giri panyastu giri panyastu now you're not answering i don't know what happened i will call you one more time if you're not answering i will put you into the waiting room okay panyastu giri this is your final warning panyastu giri please read the academic words on the on page 242 yeah okay um christian roland cameras on please what happened to your camera why did you turn turn your cameras off off why did you turn your camera off i christian roland i'm asking you why did you turn off your camera i remember you guys uh no turn no on and off camera during the lesson okay during classes so christian and roland answer my question why did you turn your camera off kenapa kameranya dimatikan yang izin miss desi hanyalah brendan yuda darmianto and adeline lingga what happened to your camera it's peach black lingga what happened christian roland kenapa nak ayo jawab miss desi dulu so iya lagi di toilet miss ah okay remember yeah if you want to use the toilet if you want to use the restroom izin and turn your cameras off sudah izin christian roland you so that is wrong okay if you want to use the restroom you have to send me a chat and you may turn off your camera and leave okay you you didn't send me a chat i don't know what's going on there so christian roland if you if this happen again i will put you into the waiting room understand you understand christian roland yes ma'am very good now can you please repeat the academic words for us yes ma'am yeah approach on a cooperate drama very good so approach okay we have approach convey cooperate and drama that is our academic words in this uh in unit five reading topic number one very good and christian roland i want you to uh fix your angle okay anglenya haruslah seperti uh joshua yeah very good 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 okay huh oh again a friendly reminder if you want to use the toilet please let me know okay and then turn off your camera and you may leave you don't have to wait for me to respond okay asalkan sudah ada di chat saja it's it's good enough for miss desi okay uh okay approach move closer to someone or something the guy approached me in a creepy way it's scary also guys during the class i want you guys to focus yeah your focus your attention should be on the lesson and miss desi only yeah please avoid any distraction okay remember we are going listen to me okay we are going to have the atmosphere as if we are actually in the classroom as if you're actually at school okay so no distraction please don't talk to someone else okay focus on miss desi only focus on the lesson yeah don't talk to someone else make sure you guys can't totally focus on me on the lesson yeah imagine if you're at school there's there's no way you talk to someone else during classes is it yeah so please remember that okay approach move closer to someone or something the guy approached me in a creepy way and i am scared okay the guy move closer to me in a creepy way oh no don't come at me you're scary you're creepy so approach uh in bahasa indonesia we call it menghampiri mendatangi mendekati okay so imagine you guys are all alone for example waiting for the bus waiting for your gojek waiting for your grab car grab car and then someone approach you in a creepy way someone come closer to you someone move closer to you in a creepy way no no i won't have that okay that is approach menghampiri mendatangi okay uh uh i like him uh i like him he's a really nice guy i think i need to find a way to approach her so we can be friends yeah jadi approach is not always negative it's you can also approach someone if you like that someone if you want to be friends with them yeah mendatangi menghampiri mendekati approach number two convey communicate a message or information with or without using words okay we can convey we can tell a message we can tell an information we can tell someone something without actually talking okay or with with words we call that convey okay for example birds convey their fear by flying away everyone understand your message so whenever you approach a bird and they fly away you don't understand what's the message is it so they scared of you the birds are scared of us human okay if you approach a birds out of nowhere and they fly away meaning it's scared okay that's the message the way they convey by doing that okay next we have cooperate work with someone else to achieve something that you both want okay in this subject subject at school let's say you you guys and i we both want something right we both want you to be success okay we work together we cooperate we learn together so you guys later on have a success in life okay you guys understand this particular topic you guys understand what is literary words you guys understand uh stage direction that is why we cooperate we work together i explain you respond right i ask you questions you answer i ask you to do homework you do it and submit it on time okay cooperate work together to get something that we both we both want okay cooperate communicate in bahasa indonesia convey in bahasa indonesia it's a uh menyampaikan sesuatu okay communicate memberitahu menyampaikan next we have drama a play for theater television radio or and so forth okay drama well you you don't have further explanation for it we are so familiar with drama and in bahasa indonesia is the same thing too drama okay yeah before we move to the vocabulary practice does anybody have questions about academic words practice or raise or raise hand you guys know what to do yeah let's see the chat first okay there we go ijin fell of ijin island ijin okay good 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 okay no question now uh let's go to page 130 on your workbook 130 on your workbook we are going to do this okay i'll give you guys five minutes to do number four and ten yeah after five minutes uh we will get through each question each sentence together okay you have five minutes while you guys doing that i need to go get my i need to use the toilet really quick okay you Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Very good, because you can finish the work faster. Number nine, Monica Victoria. She'll never approach a bear because it could attack you. It could attack you, that is so true. Good job, Monica, you got a point. Oh, Eileen, Eileen got another two, and then now Victoria. Okay, ooh, ooh, sorry, sorry. Number 10. Cats convey their happy by, oh, for this one, I actually will pick someone, okay. Joshua, number 10, please. Cats convey they are happy by approaching their owner. Approaching their owner. Very good. Who is here is a cat person? Does anybody? No. A dog person. A dog person. Yay, me too. Cats is not my favorite. I don't like cats. Sorry if I offended the cat person here, but it's not that I hate it. I just don't like it. It's, they're too spoiled. Okay. Jace Bundy, are you a dog person or a cat person? A dog person. Do you have dogs? Yeah. How many dogs that you have? Only one. What's his name? It's her. Oh, it's a her. Moon, oh, so cute. Okay, thank you. I really want to have a dog, but yeah, my parents never allowed us because it's too much responsibility to take care of a dog, right? To take care of pets. Any pets. It's, it's a lot of work. Like you take care of a baby. Pretty much the same. Anyway. Okay. So we just finished vocabulary, academic words, and literary words. You guys did a really good job. You guys, I am so proud of you. I want to have this atmosphere always in a class. Okay. Yeah. Next is the reading strategy. Let's go to page 243. We're going to identify or analyze text structure. Oh, before we go to that page, let's go back a little to page 238. 238. Okay. Give me a thumbs up if you got the page ready. 238. Good job. So in, in that page here, we have three different texts. Sorry, texts. We have three different reading texts, right? The first one is a play. Okay. That's the text type. The second type is science article. Okay. Reading two. And reading three is short story. So in unit five, you're going to read three different texts type. Okay. The first one is a play, secret garden. The second one is science article. A tree grows in Kenya and how to plant a tree. And the last one is a short story entitled Out of the Blue. Okay. So now we're going to analyze each structure of, sorry, the structure of this text type. Okay. Let's see. Hmm. What's wrong with this? Okay. This one is the structure of a play, a text structure of a play. And this one is a text structure of a short story. And another one will be this one. The one that you did last, last unit, poem. Okay. As you can see from this three text type, the structure are different. Right. The structure are different. If you take a look at the play, this is how the author write a play. Yeah, they have this, of course. What is this? This is the scene. The scene one. Sorry. This is the title. And this one is thunder and lightning. Enter three witches. This is a stage direction, right? Enter three witches. Oh, sorry. This is a setting. What is wrong with you, Miss Daisy? This is a setting. Okay. Desert place. And this one will be a character. First witch. Second witch. Third. First witch. Second witch. These are the characters. And this one is the dialogue, right? The conversation that they have. This one over here. Okay. So this is how or this is the structure of a play. It has a setting scene. It has a stage direction. It has a character. List of characters. And of course, the dialogue. They put the dialogue this way. Right? Like this. That's a play. Now on to the next type. Poem. Yeah. As you may see, the poem is written in line. Okay. And stanza. How many stanzas do we have in this poem? The promise. How many stanza the promise has? Anyone? Dewika Samanta. How many stanzas that is in the poem, The promise? Dewika Samanta. Yes, ma'am. How many stanzas? How many stanzas? This is the poem? The promise? Oh, okay. I want you to identify how many stanzas does this poem has. Do you remember what stanza is? No, I don't remember. So stanza is a group of line in a poem. So line is this one. Okay. Line. Baris. Line. Baris. Stanza is a group of lines. Kumpulan baris-baris di dalam puisi is stanza. So how many stanza do we have here? Four. Four. Very good. This is one. This is two. This is three. And this is four. Very good. So in a poem, whenever you see a poem, it must have stanzas. It must have lines. And of course, rhyme. Yeah. Do you remember? Rhyme. See this? Leaf and south. Okay. Of sound at the end. And then what else? That's it. That's the thing that rhymes. Right? In this. Oh, this one. Say about flowers lower. Okay. An ending sound in every line. We call that rhyme. If they have the same sound, we call that rhyming. That poem is rhyming. Okay. Sama suaranya, akhirnya. Bagian akhir. Okay. Now on to the next type. We have short story. This is the way. This is how the author write a short story. It's written in paragraph. Okay. Paragraph, paragraph, and paragraph. The structure of a short story. And the way they write the character's name is like this. Right? Not like this because this is a play. And conversation or dialogue that they have in a short story, they will use a quotation mark. Something like this. Yeah? And it's totally different in a play. In a play, they put it like this in a dialogue. But, sorry. Something like this. Character's name and a dialogue. Character's name and a dialogue. And here, they put into, they write it using quotation marks. Okay. That is the text structure of a short story. It's written in a paragraph. And the dialogue usually using a quotation mark. Yeah? Okay. So, that is text structure. So, whenever you read a text from now on, you can identify the structure. Okay. Of each text. If it's written in lines and in stanza. Oh, that must be a poem. If it's written in paragraph. Oh, it must be an article. Or it must be a short story. If it's written the way it is. If it has a setting, a scene. If it has stage direction. Oh, this must be a play. Okay. That is how we identify text. Or how we analyze text structures. Does anybody have questions? So far, we only have one minute. Oh, my God. Anyone? Questions? Are we okay with the reading strategy? Text structure? Struktur text? Atu struktur bacaan? If that even the correct words. I don't know. Oh, Mr. Robin is not here. Thank God. He will laugh at me. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So, we're okay with the reading strategy. Oops. Yeah. We're going to do this next week. We don't have time. Since we only have one more minute left. This is not your homework. We're going to do it together next week. Yeah. Because midterm is coming. Yeah. I want you guys to focus on your midterm first. So, yes. Yeah. We're not that bad, you guys. Okay. So, please focus on your midterm and do well with your midterm. But, however, after the midterm, after midterm over, I want you guys to read the text. I want you guys to read the play. Okay. You're not going to read it this week. Yeah. Because I don't want you to give me excuses. Oh, Miss Desi, it was two weeks ago. I read it. I forgot. No, no. So, I want you to focus right now. Just focus on your midterm. After midterm, go ahead and read this text. Display on page 244 until finished. Okay. So, next week, we are going to have a discussion about this and we're going to do the reading strategy practice. Do not give me excuse saying, I forgot the story, Miss Desi. No way. Okay. So, next week, setelah midterm, baru you baca text ini. Jangan baca pada saat you focus on your midterm. Because, of course, too many information, you might forget. Okay. Just focus on your midterm. After midterm, barulah baca text ini. Barulah you read the play. Am I making myself clear? Do you guys understand? Okay. So, remember ya. If you give me that excuse next week, you will be putting in the wedding room. Okay. No excuses. No warning. Miss Desi, lupa. Oh my God. Tidak ada. Tidak ada begitu. Okay ya. Jangan macam-macam ingat. Yeah. If you have any questions related to this topic, feel free to contact me. Okay. Yeah. Jay Isbandi, please pray for us. Boleh saya. Thank you very much, everyone. Good luck with your midterm. I'll see you in two weeks. Have a really good day. God bless you. Goodbye. Baik. Baik. Baik, anak-anak yang mister kasihi itu review sedikit ya. Jadi mister berharap tidak melupakan pelajaran itu, itu ilmu yang mister sudah geluti bertahun-tahun. Yang membuat mister tangguh ya, pemahaman mengenai waktu itu ya. Nah sekarang kita masuk ke topik yang lain dalam pembelajaran budi pekerti. Topiknya atau judulnya adalah menghargai talenta. Ya, jadi kemarin menghargai waktu, sekarang menghargai talenta. Setelah ini nanti mister ingin ajarkan yang namanya menghargai keberhasilan. Ini jadi satu paket. Karena ada orang yang menghargai talenta, tetapi begitu berhasil dia tidak menghargai sehingga jatuh lagi. Makanya tak sedikit orang begitu mencapai kesuksesan, keberhasilan, bangkrut. Karena kenapa? Mungkin dia foya-foya, dia boros, dan lain sebagainya. Jadi pemahaman yang benar perlu. Ya, melekat dalam dirimu. Nanti kalau kamu sampai ke fase itu, kamu tidak ceroboh. Ya, paham sampai di sini ya. Kalau tiba-tiba dapat uang banyak, enggak setruk. Kalau belum dikasih tuan rezeki, tetap kuat. Makanya persiapan diri itu penting. Nah, talenta. Ada yang tahu apa itu talenta? Sebelum mister jelaskan jauh. Ada yang bisa bantu mister definisi talenta? Ada? Bisa kasih jempol langsung menjawab. Talenta. Halo. Halo mister. Ya, Yuda. Talenta itu bakat yang dimiliki atau kebolehan yang dipunya seseorang. Oke, bakat yang dipunya seseorang boleh. Abigail. Sesuatu yang diberikan sama Tuhan. Sesuatu kayak kelebihan gitu, Ustaz. Jangan pakai ketekaya, anak. Jangan pakai ketekaya. Yang pasti. Selangi. Jadi, sesuatu kelebihan yang diberikan sama Tuhan, Ustaz. Oke, kelebihan. Kelebihan berat badan. Kelebihan apa dulu ini, nak? Jessica. Kelebihan apa? Contohnya bisa? Misalnya bakal kayak bisa main piano karena enggak. Enggak semua orang itu bisa main piano, mister. Oke, oke. Thank you. Soalnya mister berat nambahnya baru nambah. Mister pikir apakah ini yang dia masuk talenta. Oke. Thank you, Jessica. Ada lagi? Ya? Jay? What do you think, Jay? Adalah bakat yang harus dipergunakan dengan baik. Kamu bisa enggak menambahkan volume? Tambah sedikit volume-nya boleh enggak? Mister kurang dengar. Kamu ulangi. Halo, Mister. Halo. Ya. Adalah bakat yang harus dipergunakan dengan baik. Oke. Adalah bakat yang dipergunakan dengan baik. Oke. Thank you. Mister pikir beberapa orang sudah mewakili ya. Talenta yang kalian pahami itu secara umum. Mister pikir tidak ada yang salah. Dengan definisi yang kalian gunakan. Nah, itu secara umum ya. Tapi Mister ingin nanti kita itu belajar dari Alkitab. Memang betul talenta itu adalah bakat. Kalau bahasa Mister, talenta itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk bertahan hidup. Bisa dikategorikan bakat. Tidak ada manusia tanpa bakat. Ingat ya. Ingat baik-baik ya. Tidak ada manusia itu tanpa bakat. Ya, semua pasti punya bakat dan itu berbeda-beda. Oke. Jadi kalau ada yang bilang, Mister aku gak punya bakat. Bukan kamu gak punya bakat. Tapi kamu gak memahaminya dan atau mungkin belum menemukannya. Di dalam dirimu sudah ada bakat. Gak mungkin gak ada bakat. Kalau gak ada bakat kamu gak bisa bertahan hidup. Orang gila aja masih ada tersisa bakatnya. Iya orang gila. Tahu orang gila ya. Yang lima menit sekali tertawa. Jadi hati-hati kalau kalian lima menit sekali tertawa. Jangan-jangan temenan sama yang tadi. Jadi hati-hati ya. Nah, dia aja masih ada bakat yang tersisa. Ya, itu minta-minta. Minta-minta dan ambil nasi di tong sampah. Jadi hati-hati itu juga termasuk bakat. Tetapi bakat terburuk dalam hidup ini ya. Jadi jangan kalian udah sekolah tinggi-tinggi. Aku ingin jadi pengemis ya. Itu bakat yang salah. Ya, oke. Ya, iklan sedikit ya. Bahas orang gila. Oke. Nah, sekarang Mister ingin membedakan apa bedanya karunia dan bakat. Oke. Biar kalian paham. Apa kira-kira bedanya karunia dan bakat? Ada yang bisa bantu? Ada? Ada? Kalau apa mau jawab? Apa itu bedanya? Gak bisa bedain? Joshua, apa? Bisa bedain Joshua? Kalau salah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau salah, gak dapat apa-apa. Kalau benar, dapat pujian. Kalau bakat itu kita bisa pelajari. Tapi kalau karunia itu langsung diberikan oleh Tuhan, Mister. Wow. Amazing. Yang pertama amazing. Yang kedua perlu diperbaiki. Karena bakat juga pemberian Tuhan. Karunia bakat pemberian Tuhan. Tetapi yang pertama tadi bagus bisa dipelajari. Dipelajari dan dikembangkan Joshua ya. Bagus jawaban kamu ya. Cuma tadi kurang lengkap. Karena bakat juga diberikan Tuhan. Mungkin ini masuk kategori persamaan. Sama-sama diberikan Tuhan. Ada lagi yang bisa bantu? Apa bedanya bakat dengan karunia? Christian Roland. Bisa bantu? Halo Christian. Halo Christian Roland. Mana Christian ini? Christian. Kok ini kameramu beda ini Christian? Halo Christian. Tidak ada respon. Halo? Christian Roland. Christian Roland aneh ya. coba kalian lihat ini kepalanya geraknya gitu-gitu terus. Ini kepalanya gitu-gitu-gitu lanjut ya. Ini video ya bukan? Christian Roland. Takut di video gini-gini kepalanya gitu-gitu. Christian. Mana Christian Roland? Bisa bantu cek enggak? Ini enggak pakai apa ya? Handset ya. Kok enggak dengar dipanggil? Mister. Mister tadi, mister di rumah saya hujan, saya harus bantu mama saya angkat jemuran. Oke. Oh tadi ya, belote. Oke-oke. Christian Roland, mister panggil ini. Kok enggak dengar? Kamu aktif ya? Kok dipanggil enggak dengar-dengar? Iya, soalnya lepas saya chat. Wah. Terus kamu enggak dengar mister dong ngajar apa? Dengar. Ah, dengar tapi kenapa enggak nyaut? Ah, kamu ini... Dengar sedikit sedikit. Wah, jangan sedikit-sedikit pakai insetnya. Dengar banyak. Kamu ini... Oh, kebiasaan itu. Guru ngajar kok dengar dikit-dikit. Terus kalau mister ngajar dikit-dikit gimana? Ayo pakai insetnya. Mister tanya kamu. Apa bedanya bakat dengan karunia? Bisa bedain enggak? Kamu bisa enggak pakai kamera itu di bawah dagu? Mister enggak mau terima itu. Pakai kamera itu di bawah dagu. Masa rambutmu aja yang kamu tunjukin. Semua, semua. Mister enggak lihat kamu lihat apa? Oke, ganteng-ganteng gitu cuma rambut doang yang ditunjukin. Ayo dijawab. Bisa bedain enggak? Bisa atau tidak? Enggak bisa. Enggak bisa. Oke. Oke, biar mister jelaskan saja kalau begitu. Dengar baik-baik. Supaya pemahaman ini enggak sia-sia. Mister ini ajarkan, ini pemahaman penting ini sebenarnya. Biar kalian bisa bedain. Nah, bedanya persamaan dulu. Persamaannya tadi, Joshua sudah sampaikan. Sama-sama diberikan Tuhan. Oke. Bedanya, bakat itu diberikan sejak lahir. Secara fisik. Oke, begitu kamu lahir ceprot. Oe, oe. Itu sudah ada bakat dalam dirimu. Sudah ada bakat. Sementara karunia itu lahir secara rohani. Lahir secara rohani tahu ya. Waktu kamu sudah bertobat. Nah, di situ baru karunia Tuhan kasih. Karena karunia itu untuk melayani. Termasuk keselamatan. Itu karunia. Termasuk iman, karya kesembuhan. Bisa melayani, bisa memberi. Kalau kamu tahu gini. Kamu mungkin tahu ada orang. Sebelum dia bertobat, dia pelit banget. Ya, jangankan untuk orang lahir. Untuk dirinya sendiri pun dia pelit. Ada di sini pelit. Kalau ada yang pelit di sini bertobat. Ya, tidak ada ajaran Tuhan untuk anak Tuhan pelit. Tidak ada perintah mengatakan, pelitlah kalian supaya kalian kaya. Tidak ada. Bahkan banyak memberi semakin berkelimpahan. Ya, kalau dia dulu pelit begitu bertobat. Tiba-tiba jadi baik, suka memberi. Nah, itu karunia. Namanya karunia memberi. Jadi bedanya, kalau bakat itu sejak lahir secara fisik. Kalau karunia lahir secara rohani. Kita sebut istilahnya lahir baru. Oke, atau setelah bertobat baru dikasih karunia. Paham sampai di sini? Bisa bedain? Bisa bedain ya? Jay Isbandi. Bisa disimpulkan. Coba bahasa mister. Apa bedanya? Kalau bakat itu tidak lahir secara fisik. Kalau karunia itu secara rohani. Secara rohani ya. Kalau bakat itu diberikan untuk bertahan hidup. Oke. Sementara kalau karunia itu untuk melayani Tuhan. Beda ya? Tapi dua-duanya diberikan Tuhan. Paham sampai di sini ya? Bisa tangkap ya nak ya? Nah, itu bedanya. Nah, kita mengacu kepada Alkitab. Sebentar kalian akan mister tugaskan untuk menganalisa Alkitab. Di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Di situ ada dibahas talenta. Nah, mister simpulkan talenta dalam Alkitab ini sebenarnya banyak dan luas. Bukan saja bakat. Tetapi talenta di sini bisa juga karunia. Dan bisa juga berkat. Berkat itu bersifat finansial bisa. Tapi kata kuncinya adalah sesuatu yang diberikan Tuhan. Kepada kita untuk dipertanggungjawabkan. Itu dia talenta. Paham sampai di sini? Jadi talenta itu sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dipertanggungjawabkan. Bisa itu bakat, bisa itu karunia, bisa juga itu uang. Atau pemberian yang lain. Pokoknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dalam ayat itu nanti. Kamu akan belajar apa itu talenta. Dan kenapa harus dipertanggungjawabkan? Nanti kamu akan dapat jawabannya. Sampai di sini paham? Ya, mister minta satu orang mungkin lingga bisa menyimpulkan penyampaian mister. Bisa? Ya, kalau misalkan talenta itu memang dari... Dari kita lahir. Kalau misalkan karunia itu didapat dari sesuatu yang kita lakukan seperti tobat. Tapi bukan dari lahir. Oke. Didapat dari suatu waktu. Oke. Terus? Yang kalimat mister terakhir tadi? Digunakan untuk? Bahwa digunakan untuk menyenangkan Tuhan. Pokoknya untuk kebaikan. Oke. Bertahan hidup. Itu talenta bertahan hidup. Kalau dia karunia untuk melayani Tuhan. Dua-duanya berasal dari Tuhan ya. Harus bisa bedain ya anak ya. Oke. Nah, definisinya paham ya. Talenta itu bisa bakat, bisa karunia, Atau bisa sesuatu yang Tuhan percayakan untuk dipertanggungjawabkan. Paham ya? Bisa uang. Atau bisa kedudukan. Itu bisa. Termasuk talenta itu. Ya. Jabatan. Kamu harus pertanggungjawabkan. Selama itu Tuhan percayakan, Kamu harus pertanggungjawabkan. Berarti Tuhan punya rencana. Ya, seperti itu. Oke, mister tidak mau berlama-lama Karena kalian punya durasi hanya sekitar 30 menit kurang lebih. Silahkan sekarang kalian langsung ke Moodle. Di Moodle itu sudah mister masukkan. Ya, tugas yang harus kamu kerjakan. Jadi praktis kok ya. Jadi kamu baca Matius pasal 25. Di situ sudah mister tulis ayatnya. Ya, mau pakai word juga boleh. Tinggal kasih nama kelas langsung edit-edit. Pokoknya kamu baca Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Setelah kamu baca, jawab panduan yang ada di Moodle itu. Atau LMS. Ya, itu kan belum familiar ya. Ya, itu ya. LMS TD. Buka di situ. Langsung kirim lagi ke LMS TD tadi. Dan sampai selesai kita. Ya, yang paham kasih jempol. Ya, baru 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang. Yesua paham. 7 orang, 8 orang. Ya, silakan. Mister harap 20 menit sudah menyelesaikan. Mister berharap kalau bisa. Silakan langsung dikerjakan ya. Kita dengar suara Mister. Oke, bisa ya. Oke. Kita akan mulai untuk kelas kita hari ini. Silakan. Yang ada di kelas ini bisa open your camera. Supaya kita bisa mulai untuk hari ini. Karena memang aturan kita adalah semua open camera. Open camera. Oke. Yang posisi kameranya kurang bagus bisa dibetulkan. Biar Mister bisa lihat wajah-wajah kalian yang cantik jelita dan ganteng-ganteng. Yang minimal posisi kayak lingga lah. It's okay. Kayak gitu. Ini ada yang tunjukin jidatnya. Ada yang tunjukin rambutnya. Ada yang tunjukin sepatunya. Oke, ini yang lain gimana? Oke, ini diaktifkan cepat. Supaya kelas kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dipanggih setu. Alin, Dewika, Velove, Yuda, Darmianto, Steven, sama Adelin. Silakan. Ini kalau aktif kamera kayak gini kan bagus bisa. Nanti waktu jalan di jalan, bisa ketemu kalian, bisa misernya apa. Kalau selama ini kan Mister belum pernah ketemu sama kalian. Jadi kadang kalau lewat di jalan suka lupa, suka, oh ini siapa ya gitu. Kadang seperti itu sih. Tapi kalau gini kan ya, kalau misalnya ketemu di jalan, di mana bisa saya lo, oh ternyata ini Yuda atau ini siapa. Oke. Kita akan berdoa untuk mengwali kegiatan kita hari ini. Mister akan bawa kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini, buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Tuhan kami akan melanjutkan untuk kelas informatika. Akhirnya Tuhan menyertai kami Tuhan sehingga apa yang kami pelajari boleh terlaksana dengan baik. Ini doa yang nampan kami Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Oke, untuk hari ini Mister sudah akan sampaikan dua agenda buat kita. Yang pertama Mister informasikan bahwa kisi-kisi Mister sudah serahkan ke wali kelas. Dan mungkin wali kelas sudah merestribusikan kepada kalian. Silahkan kalian pelajari kisi-kisinya seperti apa sehingga kalian bisa menyelesaikan untuk ujian PTS nanti dengan baik. Kayak gitu. Itu harapan Mister. Nah, jadi kalian bisa mempelajari kisi-kisinya. Kalau ada beberapa pertanyaan atau penjelasan yang lebih detail mungkin dari Mister, kalian silahkan chat Mister. ke nomor WA atau ke social media Mister juga. Kalian bisa chat dan Mister akan bisa memberikan penjelasan kepada kalian. Oke. Dan itu untuk hari ini Mister sesuai janji Mister. Kita akan melakukan yang namanya penilaian KI 4. Dan dua kali pertemuan terakhir Mister sudah sampaikan. Harapan Mister kalian masih ingat. Dan hari ini kita akan melakukan penilaian KI 4 sebelum kita melakukan PTS. Nah, penilaian KI 4 ini kita adalah praktik virtual kolaborasi. dan seperti yang dua kali pertemuan terakhir Mister sudah sampaikan bagaimana kita membuat kolaborasi secara virtual. Di satu sisi selain kita praktik Zoom seperti ini adalah kolaborasi virtual. Kita juga akan menggunakan OneDrive sebagai learning untuk kegiatan kita. Jadi sesuai yang Mister sudah pernah jelaskan ke kalian. Nah, Mister akan buka OneDrive dulu untuk bisa mengirimkan link buat kalian. Oke, OneDrive. Oke, OneDrive. Oke, OneDrive. Yep. So的人. So的人. Oke, OneDrive. Terima kasih. Oke, kurang lebih tampilan OneDrive-nya seperti ini. Oke, Mister akan kirimkan link-nya nanti kepada kalian. Kalau yang pakai komputer kurang lebih tampilan seperti ini. Kalau yang pakai handphone nanti tampilan seperti ini. Ini bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan. Oke, ini ternyata share screen-nya enggak kelihatan katanya. Oke, Mister coba share screen ulang. Oke, ini sudah kelihatan? Share screen-nya sudah kelihatan? Oke, jadi kurang lebih tampilan seperti ini. Ini adalah praktik kolaborasi digital kelas 7B. Mister buat dalam word formulir. Dan kalian bisa mengisi. Nanti Mister akan cek datanya di akun Mister. Dan akan terikut dengan aktivitas kalian. Silakan kalian mengisi beberapa petunjuk di sini. Sesuai petunjuk yang Mister sudah siapkan. Nanti ini akan masuk di penilaian harian juga. Sama penilaian latihan soal buat kalian. Terus juga untuk kegiatan nilai praktik buat kalian. Oke, Mister akan kirim link-nya dulu. Mister akan kirim link. Oke, Mister akan kirim link di... Di group chat. Oke, silakan ke group chat. Oke, group chat lagi. Ke room chat. Link Mister sudah siapkan. Silakan kalian klik itu. Dan kalian bisa kerjakan mulai dari sekarang. Waktunya kurang lebih 35 menit. Saat kalian mengerjakan boleh off camera. Karena untuk mengurangi bitwit di jaringan kalian. Apalagi menggunakan handphone. Kalian boleh off camera. Waktunya kurang lebih 30 menit dari sekarang. Kalau sudah selesai silakan berikan informasi di room chat. Oke, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.